Halo teman-teman kembali lagi ya di channel Wahyudin9165 kali ini aku bakal buat sebuah tank untuk kura-kura ya nah sebelum itu buat kalian yang baru gabung ya di klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan ya dan oh iya untuk membuat tank kura-kura kalian itu harus menyediakan beberapa komponen penting yaitu yang pertama ini yaitu tanknya ya ini tank sekitar 45 x 25 cm ya dan selanjutnya adalah yap ini dia ini adalah sebuah daratan untuk si kura-kura nya ya ini tuh biasa disebut sebagai basking spot ya atau tempat berjimburnya juga dan ini tuh aku bikin sendiri ya dari bonggol pohon ya mayan gratisan ya kalau beli itu mahal biasanya ya oke kita ke komponen selanjutnya ya oke ini dia bagian penting selanjutnya ya ini tuh adalah lampu UPB ya kura-kura membutuhkan lampu UPB ini untuk menghasilkan vitamin D3 ya dan membantu menyerap kalsium dan nutrisi lainnya dengan baik ya oh iya dan sebenarnya kalian juga bisa saja sih gak pake lampu UPB ya tapi kalian harus jemur kura-kuranya seminggu 3 kali ya atau setiap hari lebih bagusnya ya sekitar 15-20 menitan ya oke selanjutnya ini adalah piting lampu ya untuk lampu UPB ya katanya ini terbuat dari keramik ya di bagian penyangganya ya karena mungkin kalau bahannya dari plastik pasti akan meleleh ya karena lampu ini tuh sangat panas ya dan fungsinya hanya sebagai penyangga lampu saja ya oke kita ke bagian selanjutnya ya oke selanjutnya ini adalah filter ya untuk menjernihkan air di dalam tank kura-kura nantinya ya ini tuh jenisnya adalah filter hang on ya atau filter gantung ya nanti pasangnya itu digantung ya dan katanya ini tuh filternya ada skimmernya ya tapi aku gak tau skimmer itu apa ya oke mungkin segitu saja ya bagian-bagian penting untuk kura-kuranya ya kita lanjut ke bagian dekorasinya ya atau hiasan untuk di dalam tank kura-kura-nya ya oke ini bagian pertama ya untuk hiasan di dalam tank kura-kura ya ini tuh sebagai dasarannya ya aku menggunakan bebatuan ya ini tuh batu-batu yang warna-warni ya yang ukurannya agak kecil dan ini yang agak besar ya dan ini sama ya warna-warni cuman warnanya lebih alami ya oh iya dan disarankan juga juga kalian jangan memakai batu yang ukurannya itu lebih kecil dari kepala si kura-kura ya karena bisa saja ditelan oleh si kura-kura ya oke ini hiasan yang kedua ya aku gak tau namanya ini apa ya pokoknya ini adalah hiasan yang kedua ya supaya enak dilihat nantinya ya nah ini bagian terakhir ya sekaligus bagian inti ya yaitu kura-kuranya ya ini aku beli sepasang ya biar mudah beradaptasi ya dan ini tuh pada sehat ya karena aku memilihnya dengan cermat ya dan katanya juga udah bisa makan pelet ya dan oh iya ada sedikit saran juga dari aku ya kalau misal kalian mau beli kura-kura nih kalian harus pintar-pintar memilih kura-kura yang sehat ya yaitu yang pertama kalian harus melihat kura-kuranya aktif atau tidak ya karena kura-kura yang sehat itu biasanya aktif ya dan yang kedua kalian harus cek anggota tubuh dan bagian mata ya biasanya matanya suka ada yang bengkak dan di tubuhnya itu suka ada jamur atau luka ya dan yang terakhir yang ketiga kalian harus melihat bagaimana posisi berenang si kura-kura ya kalau yang posisinya miring itu sebaiknya kalian jangan pilih ya soalnya itu biasanya menandakan terserang gejala atau sebuah penyakit ya oke mungkin segitu saja ya untuk bagian-bagian di dalam tank kura-kuranya ya tadi ada basking spot, lampu UPB, fitting lampu dan filternya ya dan juga tidak lupa untuk hiasannya ya seperti bebatuan dan hiasan yang lainnya ya oke selanjutnya aku bakal masuk ke bagian pembuatan tanknya ya oke ini yang pertama aku bakal pasang basking spotnya dulu ya atau tempat berjemur kura-kuranya ya ini aku bakal pasang di sudut sini ya oke ini aku pasang ya ini hati-hati ya soalnya takut pecah karena ini tuh berat banget ya basking spot ini tuh lumayan agak berat ya oke ini udah pas ya di sudut aquarium ya oke selanjutnya aku bakal pasang bebatuannya ya oke ini untuk dasarannya ya aku pakai bebatuan yang ini selanjutnya ini adalah hiasan yang kedua tadi ya oke aku bakal pasang di tengah ya oke dan selanjutnya ini adalah batu yang lainnya ya aku bakal pasang juga batu yang ini oke aku rapihin dulu bebatuan yang ini ya oke ini udah selesai ya selanjutnya aku bakal isi air buat tank kura-kura ini ya nah ini aku isi air ya dan ini sengaja aku pakai plastik ya biar si ininya posisi batunya itu gak berubah ya dan ini aku ngisi airnya pakai gayung ya secara manual ya oke ini aku udah selesai ya ngisi airnya ya ini tuh airnya setinggi 12,5 cm ya atau setengah dari tinggi kolam eh kolam tank aquarium ini ya dan sebenernya disarankan sih kalau kalian mau ngisi air ya tutup tank kura-kura bagusnya itu setinggi 2x tempurung kura-kuranya ya selanjutnya aku bakal pasang filternya ya itu untuk menjernihkan air di dalam tank kura-kura ini ya nah ini dia filter hang onnya ya atau filter gantungnya nah ini aku pasang disini saja ya dan selanjutnya ini adalah pipanya ya aku pasang nah ini cara pasangnya begini ya oke nah ini udah terpasang ya oh iya sebelum kalian menyalakan filternya ya alangkah baiknya kalian harus mengisi filternya dengan air ya oke ini aku nyalain filternya mungkin ini akan agak lama ya jadi aku bakal skip saja ya selanjutnya aku bakal pasang lampunya nih ya oke ini aku udah selesai ya pasang lampunya ya selanjutnya tinggal kita nyalain saja lampu UPB nya ya oke ini udah aku nyalain ya dan warna cahayanya itu agak keren-orenan begini ya oke aku merasa ada yang kurang ya untuk bagian sudut ini ada yang kosong jadi aku bakal tambahin tanaman ya tanaman untuk mengisi kekosongan di sudut itu ya oke ini udah aku pasang ya lampunya ya eh lampu maksudnya tanamannya ya dan ini terlihat bagus sih menurut aku dan ini lampunya juga terasa hangat ya dan oh iya aku lupa bilang ya untuk lampunya tadi aku pakai lampu 25 watt ya dan ketinggian lampunya itu harus 30 cm ya dari area basking spotnya ya jangan terlalu dekat soalnya panas ya oke ini dia untuk kura-kuranya ya aku bakal taruh di tank ini ya oke ini dia kura-kuranya aku bakal taruh ya dia di basking spotnya ya oke dia masih butuh adaptasi ya dia masih bengong kebingungan ya selanjutnya ini adalah kura-kura yang kedua ya selamat menikmati selamat menikmati oke mungkin segitu aja ya video kali ini ya semoga teman-teman terhibur ya dengan video yang aku buat ya dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton ya dan buat kalian juga yang baru gabung ya jangan lupa di klik tombol subscribe like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan juga ya oke sampai jumpa di video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati